Nama saya Alusius, saya dari kantor notaris PT. AT Alusius Yassin, biasa kita sebutnya Alusius Loafis. Saya Deki Deon, asal perusahaan dari YS Antara Rumah Negara. Fungsi saya di YS Antara Rumah Negara adalah sebagai staff internal audit. Saya Gerald Otto dari YS Antara Rumah Negara juga sebagai staff internal audit. Saya Ella dari PT. URS Services Indonesia. Saya finance staff di perusahaan kami. Saya Lucy Amelia dari PT. URS Services Indonesia. Saya posisinya marketing. Nama saya Imam Sobirin dari PT. Asuransi MSG Indonesia. Jabatan sekarang masih sebagai staff di HR. Sudah lama dengar soal Kaizen. Saya dari awal sudah yakin bahwa ini akan bagus, tapi nggak tahu bahwa itu bisa sesederhana ini sebetulnya. Ingin memperdalam dan mengetahui mengenai isi Kaizen event tersebut. Memang dari kantor kita sudah ada program Kaizen, tapi memang saya diutus untuk mengikuti event ini, memang untuk mengetahui lebih dalam mengenai Kaizen. Saya berharap bahwa saya mengetahui siklus mengenai Kaizen dari awal sampai akhir dan bisa saya terapkan di perusahaan saya sendiri. Banyak sekali yang saya dapat dari training Kaizen ini selama dua hari. Tentu banyak banget, banyak banget ilmu yang kami dapat di sini. Wawasan baru banyak banget. Banyak sekali perubahan ya, terutama juga dari pribadi sendiri. Terus juga memang dari hal-hal kecil yang mungkin bisa saya lakukan. Dari lingkuan rumah dulu ya saya bisa coba gitu. Dan itu banyak efek yang positif buat saya. Jadi lebih ingin disipin mungkin saat nanti kembali bekerja. A3 report kali ya. Jadi bahwa semua harus didokumentasikan sekecil apapun, improvement sekecil apapun tidak masalah. Yang penting kebiasaan improvementnya itu yang sangat berharga untuk bisnis zaman sekarang. Pertama mengenai 5R, ada 8 jenis macam mengenai Waze, terus ada tentang 3G, Genba, Genbutsu, Genjitsu, visual management, dan itu merupakan suatu materi yang sangat bagus. Saya juga mendapatkan ilmu dari para teman-teman dari perusahaan lain yang sudah mencoba menerapkannya. Apa saja sih kendala yang dihadapi langkah-langkahnya dan tips dan triknya untuk menyelesaikan itu sendiri. Trainingnya seru gitu, nggak cuma di kelas saja, tapi kita ada Genba, ke lokasi, ke TKP, kita lihat situasi kerja yang sebenarnya itu seperti apa. Penyelenggara baik dari PQM maupun dari BCA sangat-sangat memberikan fasilitas yang baik, terus juga memberikan isi materi juga sangat baik. Penyelenggaranya sangat bagus, juga karena diadakan langsung di Genba-nya, di tempat operasinya berlangsung di BCA ini, jadi saya kira ini contoh ideal dari satu kaisen. Nggak bikin, nggak boring, nggak bikin ngantuk, banyak game juga. Ya, saya sih sangat terkesan dengan acara. Hidupnya akan lebih santai, tapi produktif. Tidak harus ngoyo lah, saya kira justru dengan sistematis kerjanya mereka jadi berkat tanpa harus mengorbankan kehidupan pribadi mereka. Kehidupan itu sendiri bukan hanya dapat dilakukan untuk perusahaan kita, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita pulang dari sini, pasti kerja kita secara pribadi maupun secara bisnis akan jauh lebih baik dan bermanfaat buat kantor maupun buat customer. Panitianya luar biasa, tentunya makanannya berlimpah ruah ya.